Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Yang harus dipikul dan dijalankan dalam kehidupannya telak. Pangeran Garbapati dan beliau sangat ketakutan. Jika rakyat Majapahit lebih mencintai Raden Aditya Warma dibanding calon rajanya. Perbedaan bukan harus dipisahkan, tapi dipersatukan. Aku melihat sebuah cita-cita lukur di matamu. Mada tidak mau Byung menangis. Hei, siapa kalian? Dan apa mau kalian? Kalian tidak mengenalku? Bagus. Kenalkan. Aku kelabang Willis. Sepertinya, aku pernah dengar nama ini. Wanita Iblis. Penyebar maut. Serang. Jangan lupa. Yagatente menangis. Dan menangis. Sepertinya, yagatnya audwista dan percuma barang. Selempur saya harus di embarrassing. Jangan lupa. Anda tidak tahu baik, ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Kita akan mengobrak api di kampung ini juga. Masa bodoh? Jangan banyak tanya. Ayo, cepat lakukan. Cepat! Jangan lakukan. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Boi, untuk apa kita melakukan ini? Kelabang Willis sedang diburu kerajaan. Dan kerajaan akan berpikir kalau semua ini yang melakukan adalah Kelabang Willis. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi membuang tenaga untuk membunuh Kelabang Willis. Karena kerajaan akan bergerak memburu dan membunuh Kelabang Willis. Dan setelah itu, kita akan menjadi penguasa. Chloe, Chloe. Kamu bukan cuma sakti. Tapi juga licik. Betul sekali, konyir. Ayo, kita lanjutkan lagi. Kelabang beracun. Ampun, Gusti. Katiwasan. Berdiri. Apa yang terjadi? Kampung kami diserang, Gusti. Masukan, kita ke sana sekali. Keputu. Itu akibatnya kalau berseteru dengan Kelabang Willis. Kita kejar mereka. Mereka terpancing. Mereka sudah datang. Ragil. Kojar. Tinggalkan tempat ini. Ayo cepat. Ayo. Keputu. Keputu. Tunjukkan dirimu. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih. Lama, aku hendak menemui Gusti Prabu dan memberitahukan pada beliau tentang kerusuhan yang terjadi di mana-mana. Kerusuhan? Siapa yang sedang membuat kerusuhan? Kelabang Willis, kakak. Aku menemukan senjata milik dia. Kelabang Willis. Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Kesabaranku sudah habis. Aku harus mencari dia. Mas Lawi, tahan amarahmu. Semua pakai perhitungan. Ampun yang pandai. Kesabaranku sudah benar-benar habis. Pemberontak ini harus dibahas. Aku berjanji aku akan membahas pemberontak ini. Jangan gampang terbakar lah, We. Ini hanya api kecil. Tapi kalau kamu salah langkah, api kecil itu akan membakarmu. Api kecil? Ya, kelabang Willis hanya percikan api. Dia datang untuk menguji kekuatan kita. Tapi kalau kita lengah, api yang lebih besar akan datang dan siap melahap kita. Untung dalam sewa, Pak. Gusti Prabu tetap harus diberitahukan. Beliau juga sudah tahu apa yang akan dilakukan. Terima kasih telah menonton! 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 Bagus, Padah! Terima kasih telah menonton! Kita semua harus waspadah selalu. Waspadah? Memangnya ada apa yang... Akan ada peraharaan besar melanda kerajaan. Akan ada kekuatan dahsyat yang bakal memporak-porandakan kerajaan. Dan itu akan lebih besar dari yang terjadi sebelumnya. Sebesar apa itu, Eyang? Jika ada orang yang menyerang Majapahit, Mada akan menjadi orang pertama yang maju ke garis depan. Mada akan redam semua orang-orang yang merongrong tanah yang Mada cintai ini, Eyang. Muntun dalam sebuah Gusti Anabrahman. Ada apa, Aliyuda? Ampun, Gusti. Kedatangan saya kemari untuk memberikan kabar. Kabar apa? Baru saja saya dengar ada beberapa desa yang diserang oleh kelompok labang Wilis. Si pemberontak itu lagi? Iya, Gusti. Saya pun geram mendengarnya. Darah saya seolah mendidih setelah mendengar Bahwa rakyat kelimpungan gara-gara makhluk itu. Apakah Gusti Prabu Kertarajasa mengetahui tentang hal ini? Belum, Gusti. Tapi Gusti Lawe sudah mengetahuinya. Saya heran Kenapa Gusti Lawe tidak mau memberitahu kepada Sang Prabu. Dan yang lebih heran lagi Gusti Lawe pernah mengatakan Bahwa hal itu adalah hal kecil yang bisa diabaikan. Kakak Nelawe benar-benar ketar laluan. Dia nggak punya hati. Lalu Apa yang akan Gusti lakukan? Aku dan prajuritku sendiri yang akan menghancurkan pemberontak itu. Pergilah anak berbentuk dan jemputlah mawakmu. Ampun Gusti Prabu. Sebenarnya Klabang Widis bukanlah tandingan kita. Terima kasih. 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 Bersabarlah ya? Nyiklabang Wilis masih bersemedi. Bagaimana aku bisa sabar, Bopo? Sebelum aku bisa mengalahkan gejah Mada, aku tidak bisa tidur. Tenang! Hei, kalian semua! Manggala kerajaan dan pasukannya sedang bergerak kemari. Bersiap-siaplah! Manggala Majapahit? Iya, kita song-song. Kita usir mereka sebelum mereka mengetahui tempat ini. Jangan sampai mengganggu semedinya nyiklabang Wilis. Ayo, ayo cepat! Ayo, ayo! Bersambung Berat Berat Ujester Berat amid Bunggawa Bunggawa Majapah Itu musuh besarku Akan aku kalahkan semuanya Gusti anak berat Gusti, kebetulan sekali Aku akan segera mengalahkanmu, Gusti Kemudian aku akan mengambil Ikat kepalanya, mahkotanya Akan aku jual Coba saja kalau bisa Tanganmu akan aku hancurkan Serah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku mendengar suara pertempuran di sekitar sini Kuntan dalam sewa, Gusti Hamba juga mendengarnya Kita kesana, sekarang Tidak, Gusti Tidak, Gusti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mereka memang tidak bisa dirimekan. Mereka memiliki pasukan yang berani mati. Orang-orangku sampai kewalahan. Tapi aku pantang menyerah. Aku harus membantu mereka. Tapi aku tidak akan meninggalkan sebediku. Bopo tidak apa-apa. Tidak apa-apa anakku. Ayo kita serang lagi Bopo. Jangan, kita tunggu saat jagian. Guru, apa yang harus aku lakukan? Aku mohon dulu. Berilah petunjuk untuk mengalahkan mereka. Tidak apa-apa. Ya. Ya. Pertanda apa ini kakak? Ini bukan gejala alam biasa, Tim. Tapi ini adalah kekuatan dari seseorang yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Mada. 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 Mada hati-hati, nak. Ya, Tiong. Kau sang garjah mada. Nomorok pagar ada yang bisa dikerヤFora. Kau sang garjah mada. Kau sang mic-gajah mada. Kau sang garjah mada. Kau satujud. Tara glass. Jaga Dewa Batara. Apa yang terjadi? Pati raga. Den, Den Mada. Lindu, Den. Lindu, Den. Atau di mana, Bos? Ada di kamar, Den. Nara Putri. Atau di Den. Nara. Nara. Atau di Den. Nara Putri. Rumah bisa rumput, Nara. Atau di tempat, Nara. Atau di tempat, Nara. Atau di tempat, Nara. Atau di tempat, Nara. Nara. Atau di tempat, 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 Nara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku merasakan hawa jahat yang segera menyerang kita. Terima kasih. Mereka semua sudah pergi. Sebaiknya kita kembali ke istana. Baik, Dimas. Prajurit, kita kembali ke istana sekarang. Jagat Dewa Batara, Pamang. Sepertinya aku harus turun tangan. Puntan dalam sewa, Gusti Prabu. Puntan dalam sewa, Gusti Prabu. Hamba rasa apa yang dikatakan Dimas Nambi adalah benar. Punggawa Majapahit masih mampu menghadapinya, Gusti Prabu. Baiklah. Aku percayakan masalah ini dengan Nambi. Terima kasih, Gusti. Paman lembu seorang. Hamba, Gusti Prabu. Dimana Paman Pandega? Aku tidak melihatnya. Ada di ruang semedinya, Gusti Prabu. Keluarlah. Aku Nambi. Dan aku siap menghadapimu. Siapapun yang ingin merongrong kerajaan Majapahit. Akan berhadapan denganku. Aku akan selalu membela tanah Majapahit. Ampun Gusti Prabu. Tentunya ada sesuatu yang penting. Sampai Gusti Prabu menyempatkan diri menemui hamba. Banyak orang yang mengatakan. Ini hanya persoalan kecil bagi Majapahit. Tapi bagiku. Ini adalah persoalan yang besar. Dan kita harus menanganinya dengan sungguh-sungguh. Ampun Gusti Prabu. Itu benar. Alengka jerjah hangus dari api yang kecil. Di ujung ekor hanuman. Persoalannya pun dimulai dari hal yang kecil. Dan dianggap remeh oleh Rahwana. Tapi bermula dari api yang kecil itu. Alengka hangus dan hilang dari muka bumi. Rahwana tewas akibat ulahnya sendiri. Dan apakah salah bila aku turun tangan sendiri untuk menangani masalah ini? Para Manggala Majapahit sangat bisa diandalkan. Tapi ada persoalan yang berasal dari kebencian pribadi. Antara Wijaya dan orang tersebut. Ampun Gusti Prabu. Sudah lama saya mengenal Wijaya. Yang mempunyai keberdian. Pendirian. Keberanian. Kemauan dan tanggung jawab. Rasanya tidak mungkin saya mampu. Mudah-mudahan. Dan apa yang dilakukan Gusti Prabu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kalau boleh saya berpesan. Jangan sampai Gusti Prabu lupa atau berlebihan. Sebab sifat adikang, adikung dan adikono adalah sifat orang yang lupa. Mereka merasa besar, merasa berkuasa, dan bertindak semena-mena. Sebagaimana rahwana. Tapi saya yakin, Gusti Prabu tidak seperti itu. Nasihat Paman akan aku ingat. Jika aku lupa, jangan segan-segan untuk menegur aku. Sindiko Gusti Prabu. Jika aku lupa, jangan segan-segan untuk menegur aku. Jika aku lupa, jangan sehat-segan untuk menegur aku. Jika aku lupa, jangan sehat-segan untuk menemukan. Jika aku lupa, jangan sehat-segan untuk menegur aku. Jika aku lupa, jangan sehat-segan untuk menegur aku. Kenapa kamu lagi? Yang aku inginkan adalah rajamu. Junjunganku terlalu tinggi. Untuk menghadapi musuh seperti ini. Kurang ajar! Baiklah, aku menghargai pengabdian Tapi percayalah, kamu akan tamat di sini nanti Sekarang sambutlah kematianmu Rupanya kamu tidak sendiri Pantas kamu terlihat begitu percaya diri Menggala Majapahit memang hebat Jadi apa yang kamu inginkan? Keruntuhan Majapahit Dan kematian para penerusnya Hingga tidak ada lagi Majapahit di muka bumi ini Yang ada hanya ke diri baru Dan aku akan meneruskan tahta junjunganku Prabu Jayakatwa Semua impianmu akan hilang Kamu terlalu percaya diri Jangan lupa!" Jangan lupa pergi! Terima kasih. 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 Biung. Mada pamit. Eang. Mada pamit. Mada. Mada. Tenang, Manga. Apa yang dilakukan Mada bukanlah pemberontakan. Tapi panggilan dari jiwanya. Sebaiknya kau masuklah. Biar aku menyusul Mada. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton! 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 potongkat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya punten dalam sewu yang apakah bencana ini akan terus mengganggu kejayaan kita patiraga memang sangat sakti tapi kesaktian tidak akan pernah cukup untuk menghancurkan kejayaan Majapahit jadi artinya kemunculan patiraga bukan ancaman bukan ancaman selama Manggala Majapahit bersatu ancaman sebenarnya perpecahan jika perpecahan itu terjadi maka pintu kehancuran mulai terbuka tapi sejauh ini ya Manggala Majapahit sangat bersatu ya kita harus tetap puas pada apalagi penyebab perpecahan itu biasanya munculnya dari dalam dari teman-teman kita sendiri aneh jadi bingung nampakku jadi kirangan arah ada yang menembah rajian membuat orang bingung dan kirangan arah mau kemana orang tua labang Wilis mengirim kalian untuk mencegatku lebih baik menyingkirlah kamu yang harus menyingkir orang tua aku harus memaksa kak mas jawang kati kamu tidak apa-apa kak mas tidak apa dia aja dimana Mada putra kita aku sangat rindu padanya dia sedang tidur sedalam dia sedang tidur sedalam Mada 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 Kambas 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 Gongkati Kambas Gongkati Kamu sejauh ganti Doro, Mada Doro Putri, Mada Bangun, Doro Mada Aku harus mencari Mada Aku harus mencari Mada Aku harus mencari Mada Jangan, Doro Jangan, Doro Putri Kata Eyang ngungkuk Kita harus tetap tinggal di rumah, Doro Tidak boleh kemana-mana Sebelum keadaan benar-benar aman Anakku di luar sana Dalam bahayamu Aku sebagai Biyongnya Tidak bisa berbuat apa-apa Mada Maafkan Biyong Nyun Sewo, Doro Mimpi itu kan Cuman bunganya tidur Jadi belum tentu benar Lebih baik Doro Putri Berdoa saja untuk selamatan dan Mada Aleda Kamu tampaknya senang sekali Ampun Paman Pandega Tidak Paman Mana Mana bisa saya senang Kerajaan sedang genting Saya hanya bangga Paman Apa yang membuat membangga Saya Saya sangat bangga kepada Gusti Lawe dan Gusti Anabrang Sebelum kerajaan memanggil mereka Mereka sudah maju untuk menyelesaikan masalah Paman Mereka tidak pernah gentar Dan rela mati Dan yang amat berbahaya Justru Musuh dalam selimut Mencari celah Ketika kerajaan Dalam keadaan genting Iya Iya Benar sekali Paman Benar Apa dia menaruh curiga kepada saya Saya harus lebih berhati-hati lagi untuk menjaga omongan Jangan sampai saya keceplosan di depan dia Tungkat ini kuat sekali Aku harus mengeluarkan gara sakti Sampai selesnya Ini tidak mungkin, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Pukulan gadaku malah membuat tongkat itu menjadi banyak Aku tidak boleh memukul tongkat itu lagi Makhluk-makhluk ini sengaja mengalihkan Butuh waktu yang lama untuk melumpuhkan mereka Aku harus melakukan cara lain Mada Mada Mada, dengarkan Eang Baik, Eang Jangan sampai tertipu dengan jumlah tongkat itu Perhatikan Sesungguhnya tongkat itu hanya salah Yang lain hanyalah bayangan semua Lalu, apa yang harus Mada lakukan, Eang? Konsentrasi Mada Pasti kamu bisa menemukan yang nasi Baik, Eang Jika sudah berhasil memusnahkan tongkat yang nasi Maka tongkat yang lain akan hilang Baik, Eang Kamu pasti harap Lihat Eang bawa baling-baling ini Iya, Eang Kenapa Eang bermain baling-baling ini? Kamu lihat Ini satu bilah Satu bilah Satu saja Tapi sekarang diputar Jadi banyak Mencoba Benar, Eang Aku tahu sekarang Satu saja Hidupmu berakhir di sini, Wings Satu saja Satu saja Satu saja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sub indo by broth3rmax